27 aparatur sipil negara mengikuti lelang jabatan memperebutkan 7 kursi pimpinan di organisasi perangkat daerah di Kota Tasikmalaya. Memastikan terhadap kecurangan dan kegaduhan usai pemilihan, Komisi 1 DPRD melakukan sidak saat pelaksanaan proses seleksi asesmen. Wakil rakyat yang duduk di kursi Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya melakukan inspeksi mendadak ke Aula BKPSDM Rabu Siang. Para Dewan memantau langsung proses seleksi asesmen 27 aparatur sipil negara yang mengikuti lelang jabatan atau open bidding memperebutkan kursi pimpinan di 7 organisasi perangkat daerah Kota Tasikmalaya. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tasik, A.T. Cahian menuturkan, hasil open bidding diharapkan mencetuskan kepala dinas yang cepat dan tepat dalam bekerja. 7 kursi kosong ini harapannya bisa segera terisi, sehingga kenyerja pelayanan kepada masyarakat akan kembali lancar. Tadi semua juga ini merapal. Benar-benar berhasil. Masalahnya tidak mungkin semuanya dapat gitu ya. Dari tiga besar nanti kan, itu mah hak berhubungan di wali kota yang menghentukan. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3 dari tiga itu. Jadi nanti juga ada pemilihan, mungkin ada komunikasi wali kota dengan para kadis. Ini yang dipakai, wali kota pemakai gitu. Kamu ini DPRD hanya mengawasi. Kecuali SEP1. Nah, kecuali ada satu di SEP1. Jadi kita juga itu akan terkait. Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi 1, Anang Safaat. Dalam proses open bidding diharapkan tak seperti kejadian lalu, di mana ada isu settingan dan lain sebagainya. Komisi 1 langsung melakukan pemantauan sehingga diharapkan hasilnya tak menimbulkan kegaduhan di publik. Diharapkan bahwa kejadian-kejadian yang sudah berlaku itu tidak terjadi lagi. Ada kekhawatiran-khawatiran yang dari masyarakat, yang sudah jadi seolah-olah sudah disetting, itu kan yang harus dihilangkan. Nah, saya barusan lihat bahwa baru kali ini Komisi 1 langsung memantau. Kebetulan Komisi 1 ada acara yang lain yang lebih penting lagi. Jadi kami baru lagi tugas, pimpinan, pimpinan, dan sekretaris yang hasil. Tapi ini mewakili hasil izin anggota semua. 27 peserta yang tersisa dalam seleksi ini menurut Dewan adalah para ASR senior. Nantinya, wali kota yang akan memilih dari yang baik untuk menjadi yang terbaik. 7 posisi yang akan diisi oleh ASN hasil open bidding tersebut adalah Sekretaris DPRD, Kadis Dik, Kadin Sos, Kadis LH, Kepala Kesbangpol, Kadis Perwaskim, dan Kepala BPBD.